Intro Temanya sih mbak, sama, tentang kerohanian karena ini adalah, setelah ini kan kita udah dekat dengan bulan Ramadan selama satu bulan Nah, Alwi ada kerjasama dengan salah satu stasiun TV yang memang lagunya akan dipotar selama satu bulan itu selalu single energy-nya gitu Bang, usianya Alwi kan bertambah nih maksudnya penampilannya juga berubah itu bagian dari campur tangan Bang Posan juga mungkin Alwi ini kan tinggalnya di rumah jadi memang udah saya agak anak saya sendiri jadi di rumah itu anak saya sekarang bukan cuma dua bukan Kimi dan Raja tetapi Kimi, Raja, Alwi, semua wakwaw jadi berempat di rumah tinggalnya dan tentunya ya gak lepas dari perhatian saya semuanya semua saya samaratakan anak saya kandung begitu juga dengan Alwi begitu juga dengan Raja seperti apa nih konsep penampilan Alwi sendiri nanti ketika dia show atau seperti apa nanti Bang Posan konsepnya? masalahnya kan Alwi ini lahir di industri kumpuran ini adalah pada saat Covid jadi belum pernah yang namanya ngerasain show off-air ya jadi itulah harapannya mudah-mudahan corona ini cepat selesai biar Alwi sudah punya pengalaman baru lagi mungkin kalau lalu-lalang di TV Alwi sudah biasa lalu-lalang di YouTube sampai sekarang juga masih terjadi nah ini lalu-lalang di dunia off-air ini yang belum jadi itu adalah salah satu alasan terbesar saya biar Alwi itu mentalnya lebih terbidik lagi karena untuk off-air dan on-air itu beda banget kan mentalnya nah itu yang Alwi belum bisa rasain sekarang mudah-mudahan Covid ini selesai Alwi bisa berkarya dimanapun tanpa ada embel-embel kenapa-kenapa tapi di off-airnya juga kalau bisa Alwi bisa tetap berkarya Bang ketika Alwi viral dulu kan banyak masyarakat yang masih ingat ya karena mimik wajahnya yang lucu seperti apa? itu dipertahankan atau nanti di lagu-lagu berikutnya pelan-pelan akan dilepas atau seperti apa? tetap dipertahankan tetapnya mungkin sekarang kan Alwi sudah umur 13 tahun ya udah sunat juga ya bingnya udah umur 13 tahun kayaknya Alwi itu malu-malu juga sekarang saya udah bilang, jangan lupa muka hoki-nya gitu tapi kan kita gak bisa paksain ya namanya dia udah punya namanya umur-umur 13 tahun itu kan udah mulai ah gue malu, ah gue apa tapi untungnya Alwi ini dia tahu kalau di dunia hiburan dia harus nyanyi seperti apa dia tahu jadi karakter itu tetap ada tapi mungkin kayak udah lebih dibatesin aja kalau gak, konsentrasi nyanyinya juga jadi kurang bagus kan seperti Alwi ini kan mungkin ya itu tadi Bang Kusan bilang masih ada rasa malu segala macem untuk mengubah itu seperti apa cara mendidiknya Alwi Hiburan? cara mendidiknya ya seperti yang saya meridik anak-anak saya ya artinya ya kita itu di dalam di dunia hiburan ya gak boleh malu-malu memang tugas kita adalah menghibur masyarakat jadi ya gak boleh malu-malu jadi bagaimana caranya menghibur menghibur itu kan kita Alwi misalnya seperti apa itu yang harus kita tampilkan ke masyarakat seperti yang dibilang mas Amar tadi kita kan syiar tapi melalui hiburan jadi kalau masyarakat terhibur berarti Alwi juga dapat mesti pahal pahala dan tentunya dapat rezeki nah itu cara-cara saya mendidiknya seperti itu jadi dia tahu oh iya artinya kalau saya lagi di panggung saya harus ngerti apa akhirnya dia udah tahu Bang Kusan, mungkin ada perubahan gak sih bagian dewasa Alwi? perubahan sikapnya atau apa sifatnya? kalau sifatnya gak ada yang berubah itu yang saya senang dari Alwi dari pertama saya ketemu Alwi berarti umur 11 tahun umur 11 tahun tidak ada sifat yang berubah sebenarnya dia ini anaknya apa ya cool cool tetapi kalau udah di depan kamera gitu dia bisa langsung berubah 100 derajat itu kelebihannya selamat menikmati